Nah ini menarik nih, karena pertanyaannya adalah apakah ini semata karena adanya konflik di Timur Tengah atau ada faktor lainnya? Karena kalau dilihat dari banyak negara di Asia Indonesia adalah negara dengan pelemahan mata uang yang cukup dalam bahkan paling dalam Jadi kita lihat Thailand melemah mata uangnya tapi tidak sedalam Indonesia bahkan ada beberapa negara di Asia yang menguat Itu jadi tidak semata-mata karena efek dari konflik Timur Tengah Tapi ada beberapa yang dikhawatirkan adalah pas ke Pemilu ini bagaimana postur APBN untuk mengalokasikan anggaran-anggaran yang sifatnya populis Program-program seperti makan siang gratis, susu gratis pembangunan IKN akan dilanjutkan misalnya infrastruktur tetap akan diselesaikan Nah ini bagaimana pengaturan terhadap anggaran yang jumbo terhadap terhadap kemampuan APBN Nah ini yang membuat apa? membuat di pasar surat utang pelaku pasar di surat utang itu mencoba untuk mengkalkulasi resiko Jadi kalau misalkan mereka melihat bahwa APBN ke depan akan semakin besar defisitnya, semakin banyak berutang maka disitu akan membuat kepercayaan terhadap nilai tukar rupiah juga terpengaruh Satu lagi adalah ada fenomena yang anomali anomalinya begini Biasanya harga minyak mentah naik tinggi itu diikuti oleh komoditas lainnya Nah tapi untuk sekarang ini ada korelasi yang negatif Jadi begitu harga minyak mentahnya naik ke 85-86 dolar harga batu baranya turun bahkan turunnya 30% dibandingkan dengan kondisi tahun lalu Jadi kita tidak mendapatkan banyak manfaat dari kenaikan harga minyak mentah dan itu melemahkan nilai tukar rupiah karena minyaknya adalah kita sebagian besar adalah minyak impor Ya suku bunga sebenarnya begini suku bunga sebelumnya ada sinyal untuk dilakukan penurunan memang tapi karena inflasi di Amerika Serikatnya masih cukup tinggi sehingga suku bunganya akan ditahan Nah tapi sekarang dengan adanya konflik Rusia-Ukraine berlanjut dan Timur Tengah juga menjadi babak baru ini yang dikhawatirkan suku bunga bukan hanya tidak turun tapi ada kemungkinan suku bunga secara global akan mengalami kenaikan bukan hanya FED tapi juga suku bunga Bank Sentral Eropa dan ini berpengaruh sekali nih terhadap kondisi makro di Indonesia Itu betul tapi tidak lengkap karena apa? karena Indonesia tadi dibandingkan negara Asia lainnya kalau bicara soal suku bunga harusnya semuanya terdampak depresiasi yang dalam tapi rupiah salah satu yang depresiasinya paling dalam berarti suku bunga berpengaruh tapi ada faktor fundamental ekonomi domestik yang berpengaruh selamat menikmati